hai 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 handphone pakai ini sudah 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 semua TV oke aman mas Andi saatnya oke cakep cakep enggak 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 Metro lah kami memenuhi tambahan pertanyaan ada tujuh pertanyaan yang ada dari riwayat hidup karena ini sekitar 21 tahun lalu jadi pembahasannya masa-masa sekolah masa-masa SMA dan juga riwayat hidup jaman asap-masa usaha dan jatuh bangunnya sebagai pengusaha detail juga didalami mengenai transformasi menjadi pengusaha dulunya saya karyawan terus sempat berkena PHK dan Alhamdulillah jadi pengusaha di waktu krisis jadi itu didalami hampir 2 jam sendiri jadi di dalam di wayangi karena itu ada pertanyaan sesutar tentang tugas dan posisi saya sebagai pemegang saham dan pemisaris utama di PT Jabirex PT yang membidani bidang ekspor kerajinan rotan yang karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah mengenai rotan dan prospektisnya tidak-tidak bagus dipususkan untuk tidak dilanjutkan operasinya dan dilikidasi di tahun 2009 seputar itu dan semua sudah dijawab insya Allah akan clear bahwa ini adalah masalah perdata dan masalah berkaitan dengan penjata dua tubuh penusaha yang mudah-mudahan dengan pemerintahan ini sudah clear posisi saya di sana seperti apa tidak ada aliran dana satu rupiah pun ke tangan saya dan juga dipaksikan bahwa semua yang berkaitan itu berkaitan dengan keperdataan keperdataan yang menjadi tugas uang penahan dari saya sebagai komisaris dan juga sebagai PT KC Oke itu kalau tersebut